Tim pencarian dan penyelamatan Search and Rescue SAR melanjutkan pencarian bocah hanyut di pesisir pantai Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo hari ini, Sabtu pagi, 5 Agustus 2023. Bocah laki-laki usia 12 tahun bernama Muhammad Nujlul Lamuyu itu sebelumnya dinyatakan hanyut terbawa arus ombak saat bermain di pesisir Desa Pohe pada Sabtu sore, 4 Agustus 2023. Pencarian pun dimulai sejak informasi itu diterima. Informa yang dilaporkan kantor Basarnas Gorontalo, pencarian dimulai sekitar pukul 18.45 Wita. Kini di hari kedua pencarian, sejumlah tim meluncur dalam membantu pencarian. Mulai dari tim Basarnas Gorontalo, tim BPBD Kota Gorontalo, tim Polri, tim TNI, dan tim gabungan antara relawan dan masyarakat. Bocah tersebut dilaporkan berasal dari Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo. Ia hilang sejak pukul 17.45 Wita, Jumat 4 Agustus 2023. Pencarian pagi ini terhadap Muhammad Nujul Lamuyu dilakukan dengan menyisir area yang ditentukan oleh Basarnas Gorontalo. Wilayah ini adalah kawasan yang kemungkinan menjadi area hanyutnya bocah tersebut. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode, baik penyisiran maupun pengamatan. Sejumlah personel diturunkan, diawali dengan melakukan briefing dan memohon kelancaran operasi hari ini. Perahu karet dan peralatan pencarian di wilayah perairan dibawa ke lokasi. Sejumlah tim membagi tugas, mencari dengan sob yang sudah disepakati. Dilaporkan Basarnas Gorontalo pada Jumat kemarin, pihaknya tidak menemukan korban, nihil, hingga 4 jam pencarian atau pada pukul 21.25 Wita unsur yang terlibat sejak kemarin detailnya 12 orang tim reskyukan Sar Gorontalo, lalu ada Babinkam Tipmas Pohe, Babinsa Pohe, IE 4 orang, BPBD 5 orang, serta masyarakat dan keluarga ikut mencari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!